Oke pemirsa, kita lanjutkan diskusi kami, ini langsung saja melihat ada 111 wajah disualnya, terlalu banyak nih ya, kalau misalnya kita lihat dibandingkan dengan 10 tahun terakhir gitu ya. Bang Pangi, apakah mereka sudah berada di tempat yang tepat? Apakah hanya akomodir Pak Pak Semata? Ya sebenarnya kan gini Mbak ya Bang Arief Padil ya, prinsipalnya dulu kabinet yang pernah ada tiga kata yang sering muncul ya, misalnya kabinet, hari ini Pak Jogonya ramping dulu, ini gemoy kan, habis itu direct man and direct place itu kabinet, prinsipalnya begitu, habis itu Zeken kabinet, sekarang kan dikatakan bahwa kabinet Pak Prabowo beda, kabinet yang akomodir semua kelompok dari partai, dari teknokrat, dari profesional, kabinet akalaborasi istilahnya kan? Kolaborasi, meskipun ada nama Kabinet Merah Putih, Kabinet Persatuan Nasional, jadi semangat mazabnya Pak Prabowo kan memang mazabnya merangkul tadi kan, nir oposisi, nampak-nampaknya begitu kalau publik membaca, meskipun memang di dalam konteks ini Pak Prabowo kan inginnya ideologi beliau itu adalah kemajuan persatuan. Nah makanya seperti oposisi tidak terlalu dipentingkan dalam konteks demokrasi presidensial murni Indonesia hari ini, yang ala multipartai ini, jadi dianggap ini harus kerjasama, tantangannya berat, challenge-nya berat sekali dalam konteks baik dalam negeri maupun luar negeri, beban hutang yang cukup besar juga. Makanya sebenarnya kan Tulang Punggung ada tiga menteri ini sebenarnya, pendidikan, keuangan, satu lagi kesehatan, ini sangat penting kan sebenarnya kan? Nah dari pendidikan, kesehatan, dan keuangan, nah tiga ini menurut saya hampir Pak Prabowo ingin nampaknya keberlanjutan, belum ada gebrakan yang, karena menterinya sama kan yang dua ini? Ya kecuali pendidikan ya? Kecuali pendidikan, jadi ada gebrakan di pendidikannya, tapi yang dua ya masih model akan keberlanjutan. Nah saya membaca, mencermati dari menteri-menteri yang hadir, yang ditampilkan di layar-layar tadi itu yang tadi malam dilantik dan seterusnya, ini sebetulnya keinginan Pak Prabowo menjawab tantangan yang selama ini terjadi, yang belum teratasi dengan baik. Nah masalah misalnya utang kita kan udah 8 ribu, nah besok beban hubungan utang udah 520 triliun, itu beban bunga yang dibayar tahun depan. Terus kemudian inflasi, kemudian daya beli masyarakat, kemudian apa namanya kelas menengah yang tergerus, tabungannya juga mulai masalah. Kemudian masalah pengangguran, apa namanya kesediaan pangan, dan ini kan tantangan termasuk ya persoalan mahalnya kemarin pendidikan kan, kemudian kesehatan. Tapi kalau Anda bilang, memang sebenarnya ini banyak sekali tantangan yang kemudian ingin diselesaikan oleh seorang Prabowo, tapi mengapa kemudian menteri-menterinya juga menteri-menterinya keberlanjutan dari pemerintah sebelumnya? Nah itu yang dikatakan memang, kementeri wajah lama ini kabinetnya hampir 40% dianggap ini kabinetnya Pak Prabowo. Nah saya mencermati mungkin Pak Prabowo memberikan kesempatan terakhir juga kepada mereka, untuk 100 hari atau 6 bulan ke depan, situ akan dikoreksi, pasti akan ditinjau ulang. Karena pidato Pak Prabowo ini berat sekali. Ini kalau menurut saya, kalau beliau dengar itu pidato dengan kusuk, itu mungkin separo menterinya mundur itu. Kalau memang, mungkin ini maka saya katakan ada kemungkinan... Ini makanya narasi-narasi perubahan tuh kayaknya ya? Memang itu tiga kata loh, disitu optimisme, keberanian, tidak ada politik kerabat, ya kan? Apa namanya, korupsi. Dia langsung yang akan pimpin sebagai panglima pemberantasan korupsi. Itu pidato, kalau itu memang seiring berjalannya antara perkataan dengan perbuatan, menurut saya harus introveksi semua itu menteri sekarang. Karena ada juga menteri-menteri wakil-menteri yang kemarin tersangka juga masuk. Kalau menteri yang terpilihnya itu, menonton kita pagi ini, belum juga dilantik, sudah langsung dihebat. Ini udah digas. Ya, menurut saya. Ya, betul. Kalau misalnya menyambung itu, kalau kita lihat pada saat zaman Pak Jokowi kan, Pak Jokowi pada saat audisi melibatkan KPK. Kenapa? Kemudian pada saat ini, kenapa Pak Prabowo juga tidak melakukan hal yang sama? Baik, sebelum sana ya. Saya kira ini satu eksperimen politik yang cukup besar dan bisa saja berisiko. Dalam dunia medis, eksperimen itu kan biasanya lama ya. Butuh proses yang lama. Tidak instan. Misalnya vaksin. Vaksin itu sebelum dia di... Ada penelitian. Ada uji coba yang panjang, trial yang panjang sebelum dia di implementasikan. Nah, Pak Prabowo mengambil resiko untuk membuat eksperimen politik yang besar. Eksperimen itu tentu outputnya bisa berhasil, bisa gagal. Dan kalau dia gagal, sebagai seorang militer yang adaptif dengan perubahan-perubahan yang cepat ya, mitigasi risiko yang juga cepat, saya kira mungkin dalam 6 bulan sampai 1 tahun tentu akan ada evaluasi kalau dianggap eksperimennya kurang berhasil. Tetapi kalau dianggap eksperimennya berhasil, tentu dia akan lanjut. Nah, dalam konteks Kabinet Merah Putih ini, saya kira mungkin tujuan dari pemerintahan Pak Prabowo, Presiden ke-8 ini, mungkin ada beberapa alasan yang mendorong beliau untuk membuat Kabinet yang sejak reformasi jumlahnya paling besar. Sebelum-sebelumnya kan 3-4, sekarang 100 lebih. Apakah itu akan efektif atau tidak, ya tergantung bagaimana pemerintahan baru ini mendesain atau membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap mampu mempercepat gagasan-gagasan atau ide-ide perubahan atau ide-ide baru yang disampaikan di jadwal kemarin. Misalnya soal food security, soal sempada pangan, soal sempada diri air, juga soal pemberantasan korupsi, gizi buruk, dan segala macam. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan yang membuat Pak Prabowo itu memperbesar Kabinetnya. Kebutuhan itu ada dua. Kebutuhan pertama tentu kebutuhan soal mengeksekusi program-program strategis. Makanya kalau kita lihat di line-up Kabinet itu, terutama di Kemenko, itu kan ada Kemenko khusus pangan. Karena sejak awal memang kampanyenya itu soal bagaimana makan gratis. Gizi anak. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam, itu ada beberapa women yang jumlahnya itu lebih dari dua atau tiga. Ya, ada tiga. Misalnya Kementerian Keuangan itu tiga. Kementerian Luar Negeri, tiga. Tiga ya? Tiga. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dua. Sekretaris Negara, dua. Negeri juga, dua. Jadi memang ada prioritas-prioritas ke depan yang saya lihat. Nah, tapi kalau kita lihat lagi dari sisi posturnya, itu ada yang unik juga. Biasanya dalam rentang pasca reformasi, biasanya penentuan Kabinet itu lebih menekankan aspek positioning partai di DPR. Jadi partai-partai yang mendapatkan kursi di Kabinet, di DPR, itu tentu mendapatkan proporsi yang besar, dan jumlahnya biasanya proporsional. Karena kebutuhan untuk mendapatkan support di parlemen. Tapi dalam Kabinet ini kita melihat ada sesuatu yang baru. Partai-partai non-parlemen itu mendapatkan tempat. Misalnya PSI. Tidak ada di parlemen. Tapi dapat... Ada Menteri ya? Ada Menteri. Ada Menteri Kutanan. Menteri Kutanan, ada Wamen juga. Kemudian Partai Geluara, tidak ada di Kabinet. Wamen. Dapat Wamen. Dua lagi. Wamen luar negeri dan rumahan. Partai terima ya. Juga dapat. Jadi, saya melihat memang ada kebutuhan, selain memastikan adanya support di Kabinet, di parlemen, tapi juga support dari eksternal grup. Kita juga ingin tanya mungkin kepada dua narasumber kita ini. Kalau dikatakan misalnya, sepertinya sudah the right man. On the right place. Tapi huge. Atau gemoy. Gemoy kalau dia bahasanya. Nah, tapi coba. Anda mungkin bisa menganalisa lagi lah. Beberapa nama mungkin sudah the right man on the right place. Cuman, ini agak besar. Karena kita ini kan berhubungan dengan birokrasi dan juga nanti bagaimana kemudian porsi anggaran. Tata kelola keuangan. Kita masuk saja, saat lagi. Terima kasih.